Balada Padang Pasir Jelit 3 Setibanya di hutan Bayhua, aku menemukan bahwa orang yang mempunyai pikiran yang sama denganku tidaklah sedikit. Banyak sekali pengemis yang telah memilih tempat ini untuk beristirahat, mereka berkerumun di sekeliling api unggun sambil makan dan mengobrol. Diam-diam aku menerobos ke depan api unggun, wangi nasi dan lauk pauk membuat perutku mulai sakit, Kulihat bahwa di bawah sebuah pohon besar, mereka telah mempersiapkan tempat untuk tidur malam ini. Seorang pengemis di sisi api unggun berteriak-teriak, makinya, gadis sialan, kau tahu aturan tidak? Ini wilayah kekuasaan kakekmu. Aku berbalik dan memelototinya dengan kesal, dia seperti seekor serigala yang menandai wilayah kekuasaannya dengan air seni. Aku tak bermaksud menyinggungnya, dan tak perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Lagi pula, untuk apa aku bertengkar dengan orang sinting seperti itu? Maka aku menunduk dan menghindarinya, mencari tempat lain. Lelaki di sampingnya menatapku dengan maksud tak berbaik, ia menjilat bibir bawahnya dan berkata, Gadis kecil, tempat itu sudah ditempati orang, tapi kalau kau bersedia menyanyikan sebuah lagu untuk paman, kalau paman senang mungkin paman akan memberikan tempat tidurku padamu, dan membiarkanmu tidur dengan paman. Para pengemis tertawa terbahak-bahak. Aku berbalik dan memandang mereka, ketika aku baru saja hendak berjongkok untuk mengambil belati yang tersembunyi di betisku, seorang pengemis kecil yang membawa poci arak melangkah ke depan mereka bertiga dan dengan santai berkata, Bos, hari ini tuan muda ini bernasib baik dan berhasil mendapatkan sepoci arak seruni kelas 1 dari Yipinju. Begitu mendengarnya, pandangan mata para pengemis itu beralih dariku, menatap poci arak di tangan pengemis itu. Pengemis yang memakiku tertawa terkekeh-kekeh, kau si bocah ini kecil, tapi akalmu banyak, para pengemis di sini tak bisa menang melawanmu. Si pengemis kecil duduk, lalu dengan enteng memberikan poci arak itu padanya, kalian minumlah sedikit juga, tak usah sungkan pada si tuan muda ini, cuan-tuan bersenang-senanglah beberapa hari ini, meniru para tuan besar menikmati hari raya. Seketika itu juga wajah ketiga pengemis itu menjadi berseri-seri, wajah mereka seakan bersinar-sinar, sambil berteriak-teriak. Mereka bermain tebak-tebakan dan minum arak, mereka sudah lupa bahwa aku berada di sana. Seorang pengemis yang rambutnya telah memutih melangkah ke sisiku dan berkata, Gadis kecil, dalam hidup manusia, tak ada lubang yang tak dapat diseberangi, dan tak ada penderitaan yang tak dapat ditanggung. Omongan mereka kasar namun tak jahat, jangan kau masukkan ke dalam hati. Kalau kau bersedia, temani si tua ini menghangatkan diri di depan api unggun. Diriku yang beberapa hari ini sudah kenyang menikmati kesombongan manusia, begitu mendengar beberapa perkataan lembut kehilangan keinginan untuk melakukan kekerasan. Sambil mengigit bibirku, aku mengangguk-angguk dan mengikuti seng pengemis tua ke api unggun miliknya. Sambil tersenyum ramah, ia mengeluarkan dua buah mantau dari buntalannya, memanggangnya di atas api, lalu memandang kesekelilingnya, setelah melihat bahwa tak ada yang memperhatikanku, ia memberiku sebuah hulu, minumlah sedikit arak seruni dahulu untuk menghangatkan badan, setelah itu baru makan mantau. Aku bimbang dan tak mengangsurkan tanganku, makanan dalam genggaman pengemis itu lebih berharga dari emas. Dengan wajah serius seng pengemis tua berkata, apakah kau tak suka makanan milik pengemis tua ini aku menggeleng, dan ia kembali berkata, kau takut arak ini terlalu keras? Jangan khawatir, ini adalah arak seruni yang khusus dibuat Yipinju untuk Hari Raya Chong, yang dapat diminum oleh seluruh anggota keluarga, rasanya manis, tapi tak keras. Aku berkata, kita bukan kawan maupun kerabat, barusan ini adik itu telah menyelamatkanku, aku sudah sangat berterima kasih. Seng pengemis tua memandangiku dengan seksama, lalu tersenyum dan berkata, di dunia ini, siapa yang tak pernah kesusahan? Bahkan Kaisar pun memerlukan bantuan Perdana Menteri sambil berbicara, ia menjejalkan lalu itu ke dalam genggamanku, aku mengambil guci arak itu dan berkata dengan suara pelan, terima kasih, kakek. Sambil memberikan mantau yang telah terpanggang kepadaku, Seng kakek tertawa pelan dan berkata, anak anjing gampang ditipu, arak dalam poci itu telah dicampur air. Malam itu aku berguling kesana kemari, namun tak bisa tidur. Setelah itu si anak anjing berkata padaku, kalau aku tak takut menderita, aku dapat mengetuk pintu belakang setiap rumah untuk bertanya apakah ada pakaian yang perlu dicuci, karena selagi ia mengemis, ia pernah melihat seorang wanita mengetuk pintu untuk menerima cucian orang. Asalkan aku kuat dan tahan menderita, aku pasti akan dapat menghidupi diriku sendiri. Dalam hati aku berharap agar besok nasibku baik. Begitu fajar menyingsing, aku segera pergi ke kota untuk mencoba peruntunganku, namun begitu masuk kota aku teringat bahwa karena terburu-buru pergi, buntalanku tertinggal di tempat si kakek tua dan dan si anak anjing. Namun setelah itu aku berpikir bahwa benda berharga di dalamnya hanyalah seperangkat pakaian, mereka adalah orang yang dapat dipercaya, dan nanti malam aku telah berjanji untuk menemui mereka. Saat ini yang terpenting adalah mendapatkan pekerjaan. Aku mengetuk pintu rumah-rumah dan selalu ditolak, setelah itu, seorang bibi yang baik hati memberitahuku bahwa cucian hanya diberikan pada orang yang telah dikenal, dan tak diberikan pada orang asing. Aku masih tak putus asa dan terus mengetuk pintu demi pintu. Pakaian dia di rumah kami sudah dicuci orang, seorang lelaki bertubuh tinggi besar melambaikan tangannya untuk mengusirku, seorang wanita berpenampilan menawan yang sedang keluar dari pintu lewat di sampingku dan mendengarku bertanya, apakah ada pekerjaan serabutan lainnya? Aku juga dapat melakukannya, cukup diberi makan kenyang saja. Sebelum lelaki itu menjawab, wanita itu telah berhenti melangkah, Ia memandangiku dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan hati-hati, apakah kau orang asing aku mengangguk? Ia bertanya, apakah sudah lama datang kemari? Logat janganmu benar-benar bagus, sama sekali tak terdengar seperti orang asing. Untuk mendapatkan kesempatan kerja, aku menjawab dengan jujur, sudah lebih dari sebulan, aku cepat belajar bahasa. Wanita itu mengangguk-angguk dengan tercengang, ternyata kau orang yang cerdas. Apakah kau tak punya sanak saudara atau teman di cangan? Sambil tersenyum getir aku menggeleng, sambil tersenyum ia berkata, tentu saja, kalau kau punya sanak saudara atau teman, kau tak akan jatuh dalam keadaan seperti ini. Begini saja. Kau bantu menyapu halaman sampai bersih, lalu aku akan memberimu beberapa buah bakpau. Apakah kau mau? Dengan kegirangan aku mengangguk sekuat tenaga. Terima kasih nyonya. Ia tersenyum dan berkata, panggil saja aku Hanggu kalau kau melakukannya dengan baik, kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah selesai melakukan tugasku, Hanggu tersenyum dan memujiku, katanya tangan dan kakiku gesit dan pekerjaanku rapi, ia menaruh sepiring kecil bakpau di atas meja dan juga memberiku secawan teh hangat. Sejak pagi hingga saat itu aku belum makan apapun, aku sudah kelaparan, maka aku segera melahap makanan itu. Hanggu menonton aku melahap makanan itu dengan girang sambil menanyaiku. Setelah makan setengah kenyang, aku teringat pada si anak anjing dan si kakek pengemis, maka aku bertanya pada Hanggu, apakah aku boleh membawa pulang bakpau yang tersisa? Rasa terkejut berkelebat di wajah Hanggu, kenapa? Aku berkata, aku ingin memakannya kalau aku lapar di tengah malam. Ia tersenyum lega, terserah padamu. Minumlah beberapa teguk teh hangat dulu, aku akan menyuruh orang untuk membungkusnya untukmu. Setelah minum beberapa teguk teh, aku merasa aneh, kepalaku mulai terasa pening, kaki dan tanganku lemas, dalam hati aku tahu apa yang sedang terjadi, namun aku pura-pura kebetulan berdiri, kakeku menungguku pulang, kalau bakpau sudah selesai dibungkus, aku pergi dahulu. Hanggu ikut bangkit, lalu berkata sembari tersenyum, kalau begitu silahkan pergi, aku tak mengantarmu. Aku cepat-cepat berjalan keluar, di mulut pintu berdiri dua orang lelaki kekar, tanpa berkata apa-apa, aku segera mengeluarkan belati, namun tubuhku telah terhuyung-huyung hampir jatuh. Sambil bersandar pada ambang pintu, Hanggu tersenyum dan berkata, kalau lelah beristirahatlah dulu di tempatku ini. Ku rasa tak ada seorang kakek yang menunggumu pulang, untuk apa buru-buru? Kedua lelaki kekar itu datang menghampiriku, aku hendak menikah mereka, namun pandangan mataku menjadi gelap, pisau dalam genggamanku mereka rampas, lalu dengan lemas aku terjatuh ke lantai, sebelum kehilangan kesadaran aku mendengar Hanggu berkata, gadis kecil yang begitu pintar. Jangan-jangan gadis ini punya kepandayan, sudah minum obat dius tapi masih belum pingsan juga. Beri ia sedikit obat lagi, lalu masukkan di ak ketahanan dan awasi baik-baik, kalau tidak, awas kalian. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, saat aku siuman, ternyata aku tak sendirian, ada seorang gadis lain yang disekap bersamaku, wajahnya cantik, sikapnya lembut dan anggun, begitu melihatku siuman, ia menuangkan secawan air untukku. Tanpa berkata apa-apa aku menatapnya, namun tak menerima cawan air yang ditawarkannya. Matanya memerah, air ini tak diberi obat, lagi pula memang tak perlu. Penjagaan di sini sangat ketat, kau tak akan bisa keluar. Aku berkata, aku tak haus. Ia berbalik dan menaruh cawan itu di atas meja, lalu mundur dan menghadap ke ranjang. Aku menggerakkan tubuhku, aku dapat bergerak seperti biasa, namun tangan dan kakiku masih lemas, rupanya mereka sengaja memberiku obat lain lagi. Setelah duduk dengan tenang dan menjernihkan pikiran, aku berkata pada gadis di hadapanku itu, namaku Jane Yeu, aku diberi obat bius oleh seseorang yang bernama Hanggu, bagaimana denganmu? Ia berkata, namaku Fang Ru, aku dijual ibu teriku kemari. Selagi berbicara, air matanya berlinangan. Aku tak ingin menghiburnya dan cepat-cepat bertanya, apa kau tahu ini tempat apa? Kenapa mereka ingin menangkapku? Air mati Fang Ru bercucuran, sambil tersedus dan ia berkata, ini Luoyu Fang, sebuah rumah tari dan nyanyi yang cukup terkenal di kota Chang'an, mereka tentunya menculikmu karena wajahmu cantik. Mendengar perkataannya aku tak tahu harus senang atau sedih, sejak aku seekor serigala kecil yang tubuhnya penuh bulu halus hingga menjadi gadis yang anggun seperti sekarang, hasil jerih payah adai akhirnya diakui oleh orang luar, dan oleh seorang wanita seperti Hanggu yang begitu mempesona pula. Ternyata kecantikanku cukup untuk menjadikanku seorang wanita pengoda, akan tetapi aku belum pernah menggunakan kecantikanku untuk mencelakai orang lain, dan justru dicelakai orang karena kecantikanku. Andai aku dapat menjadi seperti meiksi, daji dan bawosi, enam, makan minum, bermesraan, bermain dan bergembira, lalu akhirnya membawa seluruh negeri ke dalam kehancuran, apa boleh buat, tapi orang macam apa aku ini? Aku bertanya, apakah mereka ingin kita menjual diri? Fangru berkata, ini rumah tari dan nyanyi, bukan rumah bordil, nona-nona di sini hanya menjual kepandayan menari dan menyanyi mereka. Akan tetapi, kabarnya asalkan ada orang yang bersedia mengeluarkan cukup uang, atau bertemu orang yang berkuasa, walaupun tak bersedia kau masih akan sukar menghindari nasib buruk. Kau hanya dapat berharap ada orang yang menebusmu, atau kepandayan menari dan menyanyimu luar biasa, sehingga kau mempunyai kedudukan yang luar biasa, para penghibur yang paling luar biasa bahkan dapat masuk ke istana. Aku menggeleng seraya tersenyum getir, ketika aku sedang hendak menanyakan suatu hal lain pada Fangru, pintu tiba-tiba dibuka, dua orang lelaki kekarp pun melangkah masuk. Fangru segera menjerit sambil menangis, aku tak mau pergi, aku tak mau pergi. Hanggu melangkah masuk dengan gemulai, ia berkata, kau sudah berapa kali pura-pura ingin bunuh diri. Hari ini kau harus menurut, ayo berpakaian dan belajar bersama saudari-saudarimu. Setelah berbicara ia memberi isyarat dengan matanya kepada para lelaki kekar itu, dan mereka pun segera menyeret Fangru keluar. Tangan Fangru menari-nari tak keruan, berusaha mencengkeram apapun yang dapat dipegangnya, seakan dengan demikian ia akan dapat mengubah nasibnya, namun tak ada. Gunanya, seperai ikut terjatuh dari ranjang bersamanya, dan ditarik keluar dari genggamannya oleh seorang lelaki kekar, di ambang pintu hanya tersisa lima gorsan dangkal bekas cekaran kuku, akhirnya pegangan tangannya terlepas juga. Tanpa berkedip, aku melihat kejadian di depan matu itu, Hanggu mengamatiku dari atas ke bawah, lalu berdecak kagum, kau tentunya sudah tahu ini tempat apa, tapi kau tak terkejut atau takut, dan tak menangis atau membuat keributan. Apakah kau sudah menerima takdirmu? Atau punya rencana lain? Setelah diam sejenak, aku berkata, apa gunanya takut? Apa gunanya menangis? Apakah kalau aku panik dan menangis kau akan melepaskanku? Jangan-jangan malahan mengundang camuk kulit atau hukuman lain. Karena hasil akhirnya akan sama, setidaknya aku dapat memilih jalan yang sedikit lebih tak menyakitkan. Setelah ini aku bersedia menuruti perintahmu. Untuk sesaat Hanggu tertegun, lalu memicinkan matanya dan memperhatikanku, apakah kau pernah melihat orang yang karena tak hati-hati jatuh ke dalam air? Karena mereka tak bisa berenang dan panik, mereka meronta-ronta dengan harapan dapat muncul di permukaan air, akan tetapi, semakin mereka meronta-ronta, mereka makin cepat tenggelam, dan akhirnya mereka sering tewas karena tenggelam. Ketika mereka meronta-ronta, air masuk ke dalam hidung dan membuat mereka tercekik hingga tewas. Mereka tak tahu, bahwa kalau mereka melemaskan tubuh mereka, orang yang tak bisa berenang pun akan dapat mengambang di air. Yang lebih lucu lagi, sebenarnya banyak orang yang tenggelam berada sangat dekat dengan tepi. Air, seringkali, hanya dengan sekali mengambil nafas, mereka dapat kembali ke tepian. Untuk beberapa saat aku dan Honggu saling menatap, seulas senyum muncul di bibir kami berdua, akan tetapi maksud yang terkandung di dalamnya tidak sama. Jari-jarinya yang lentik merapikan rambut di pelipisnya, siapa namamu? Jin Yew. Honggu mengangguk, nanti akanku suruh seorang gadis pelayan membawamu ke kamarmu sendiri, kalau kau menginginkan sesuatu, katakanlah padanya, sekarang aku sedang sibuk. Sambil berbicara, ia berbalik dengan lemah gemulai, hendak pergi, namun sosoknya berhenti, lalu ia menoleh dan berkata, sebenarnya boleh dikatakan aku telah menyelamatkan nyawamu. Tanpa aku, kau akhirnya akan mati kelaparan di jalan atau menjadi pengemis, dan wajah jelitamu akan membuatmu tak dapat menghindari nasib buruk, kalau begitu nasibmu akan benar-benar mengenaskan. Setelah berbicara, tanpa menghiraukan jawabanku, ia pergi tanpa minta diri sambil mengoyang-goyangkan pinggulnya. Aku belajar menari, belajar menyanyi, belajar meniup seruling, dan bahkan belajar menyulam. Menari dan menyanyi mudah bagiku. Watak bangsek Xiongnu hangat dan bebas, suka menari dan menyanyi. Sejak kecil aku telah menari di sekeliling api unggun entah berapa ribu kali, dan juga pernah dididik oleh penari terbaik di Istana Raja Xiongnu, walaupun tak sama dengan gerakan tarian dinastihan, namun prinsipnya sama. Justru meniup seruling dan menyulamlah yang membuatku harus berusaha keras. Aku tak tahu apa yang dipikirkan gadis-gadis lain tentang aku, namun aku perlahan-lahan mempelajarinya, saat sendirian aku sering meniup-niup seruling, terutama saat malam hari, aku suka meniup seruling pada seng rembulan, namun sampai sekarang aku masih tak bisa memainkan sebuah lagu pun secara utuh, yang kumainkan itu entah sebuah lagu atau tangisan setan. Namun aku sendiri sangat menyukainya, aku berpikir mungkin Lang Xiong akan menyukainya, dan kelak aku akan dapat meniup seruling untuknya saat bulan purnama. Nona-nona di rumah hiburan itu sudah berkali-kali mengeluh pada hanggu, namun hanggu selalu berpihak padaku, bahkan sampai mengomeli seseorang yang mengeluhkanku, katanya, kalau ia memiliki separuh kerajinanku saja, mereka sudah akan termasyur di seluruh kota Chang'an. Aku seharusnya sebal pada hanggu, tapi wajahnya jelita, wataknya cerdik, namun tak pelit, kalau berbicara pun ia nampak penuh pertimbangan, sehingga bagaimanapun juga, aku tak bisa merasa sebal padanya. Hari-hari berlalu tanpa berkas, ketika dengan susah payah aku berhasil memainkan lagu by TOYN, 7, tahun baru telah tiba. Tahun baru adalah hari raya keluarga, saat itulah laki yang paling genit pun pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluarganya, sehingga rumah tari dan nyanyi yang tak pernah sepi menjadi sunyi-senyap. Di seluruh rumah ini tak ada yang punya kerabat atau kawan, entah untuk menyakinkan diri sendiri atau orang lain bahwa mereka tak kesepian, bahkan seorang hanggu yang sudah berpengalaman pun mengeluarkan banyak uang untuk menghiasi rumah dengan meriah, entah bagus atau tidak, tapi cukup meriah dan mengembirakan hati. Pada malam tanggal 30, hanggu memanggilku, lalu berseru untuk memerintahkan pintu dan jendela rumah ditutup rapat. Setelah itu, ia menyuruh para pelayan menghidupkan perhatian untuk menghangatkan ruangan, lalu menyuruh lebih dari 20 gadis dalam rumah hiburan itu untuk duduk berkeliling di atas bangku, hidangan dan arak pun dihidangkan. Semua orang, entah karena girang atau karena berduka, minum sebanyak-banyaknya, bahkan fangru yang selalu bermuram durja dan tak mau bergaul dengan orang lain sama sekali tak menolak minum arak. Pada dasarnya aku tak kuat minum, sedangkan yang kuminum adalah harak kaol yang yang paling keras, setelah beberapa cawan, kakiku pun lemas dan kepala ku pusing, dengan kebingungan aku merayap ke ranjang dan berbaring sembarangan, ketika sudah agak sadar, aku merasa sulit bernafas, setelah membuka mata, ternyata kulihat fangru sedang tidur nyenyak sambil berbaring di atas dadaku, rupanya ia memakaiku sebagai bantal. Aku melihat ke sekeliling dan melihat semua orang sedang berbaring dengan serampangan, ada yang menindih kaki atau dada orang lain, selimut pun setengah tersingkap dan setengah terbuka, untung saja perapian membuat kamar itu hangat, sehingga kami tak membeku. Tak nyana, kamar yang kacau balo itu nampak tenang, dengan hati-hati aku mengangkat kepala fangru, memberinya sebuah bantal, lalu memejamkan matu dan tidur. Ketika aku hampir pulas, aku mendengar sebuah suara dari luar, tak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu, nona-nona itu menggerutu, mereka menarik selimut untuk kembali tidur. Namun Hanggu segera melompat turun dari Kang, lalu tersenyum ke arahku, memberiku isyarat untuk terus tidur, ia merapikan rambutnya, mengenakan mantel, lalu melangkah dengan cepat keluar kamar. Aku merapikan pakaian ku, lalu melihat keluar melalui jendela, Hanggu sedang menghormat pada dua lelaki yang seorang. Sudah tua, sedangkan yang seorang lagi masih muda lelaki. Yang masih muda ekspresi wajahnya arogan, ia hanya sedikit mengangguk. Pemuda itu menanyakan sesuatu pada Hanggu, dan aku dapat dengan sayup-sayup mendengarnya, wanita, wajahnya, tiga bulan yang lalu, Fangzhu, delapan. Aku tak bisa melihat wajah Hanggu dengan jelas, tapi ku rasa ia agak juri, sambil berbicara, kedua lelaki itu melangkah masuk, Hanggu hendak menghalangi mereka, namun karena takut menarik kembali tangannya. Ia berlari mendekat seraya berseru, semua bangun. Cepat bangun. Para nona yang berada di atas Kang dengan kemalas-malasan bangkit, mereka yang tak terlalu mabuk merayap bangkit dengan lemas, lalu melihat ke sekeliling mereka dengan kebingungan, sedangkan mereka yang lebih mabuk masih berbaring. Kulihat bahwa keadaan cukup gawat, maka aku cepat-cepat mendorong mereka agar bangkit, cepat bangun, keadaan agak runyam. Semua orang barulah satu demi satu sadarkan diri. Hanggu menyingkap tirai, kedua lelaki itu masuk, lalu memperhatikan setiap gadis dalam ruangan itu satu demi satu. Penyanyi terbaik dalam rumah hiburan, kakak Suang-Suang, rupanya kenal dengan mereka, dirinya yang selalu bersikap dingin dan tertutup tak nyana menghormat pada mereka sambil. Tersenyum, pada hari tahun baru ternyata sudah ada tamu kehormatan yang datang berkunjung, nampaknya tahun ini semua akan berjalan dengan lancar bagi rumah hiburan kami. Bersama ini Suang-R mengucapkan selamat tahun baru pada Wu Yee, semoga Tuan sehat walafiat. Wajah Tuan Wu yang tegang sedikit menjadi lebih santai, namun segera menjadi serius kembali, ia mengangguk ke arah kakak Suang, matanya masih memperhatikan semua orang. Aku bersembunyi di sudut ruangan, ketika pandangan metu Tuan Wu sampai ke tempatku, aku menghormat padanya sambil tersenyum, air mukanya langsung berubah, ia menetapku tanpa berkedip. Sambil memperhatikanku dengan seksama ia bertanya pada Hanggu, dari mana ia berasal? Kapan ia masuk ke rumah ini? Wajah Hanggu pucat pasi, ia bimbang dan tak berkata apa-apa, Cuan Wu berseru, sampai sekarang kau masih belum berbicara dengan jujur? Apakah kau benar-benar tak ingin hidup Hanggu gemetar? Sambil menunduk ia menjawab, ia berasal dari daerah, tiga bulan yang lalu ia masuk ke rumah ini. Cuan Wu memandang ke arahku dan bertanya, apakah perkataan si Hang ini benar? Aku merasa bahwa selain tentang hal yang terpenting Hanggu mengatakan hal yang sebenarnya, maka aku menjawab, perkataannya benar. Cuan Wu kembali memperhatikanku dengan seksama, ia mengumam pada dirinya sendiri, seharusnya tak salah, wajah, waktu dan identitasnya cocok. Ia berpaling ke arah Hanggu dan memberi instruksi, orang yang dicari Cuan besar setengah bulan lamanya tentunya adalah dia. Entah kenapa, aku bukan orang yang dekat dengan Cuan besar, aku tak tahu, dan juga tak berani mencari tahu. Kau sendiri yang mengundang masalah, selesaikanlah sendiri, aku akan menunggu kalian di luar. Seng pemuda cepat-cepat menyingkapkan tirai, dan Cuan Wu pun segera melangkah keluar. Hanggu menghormat dengan sikap bersungguh-sungguh ke arah punggung Cuan Wu, Budi Wu Ye akan selalu hangar ingat. Hanggu diam sesaat, lalu berseru, kecuali Csiao Ye Wu, semua keluar. Suang-suang meliriku, lalu memimpin semua orang keluar dengan cepat. Hanggu melangkah ke sisiku dengan cepat, wajahnya nampak kebingungan, tiba-tiba ia berlutut. Aku cepat-cepat berjongkok dan menyokongnya, Hanggu, kau jangan takut, aku tak tahu siapa yang berada di balik Cuan Wu itu, dan juga tak tahu maksud orang yang disebut Cuan besar itu. Kau jangan khawatir, di antara kita berdua tak ada permusuhan, aku hanya tahu bahwa beberapa bulan ini kau memberiku makan, minum dan permainan yang mengasyikan, dan juga mengajariku tak sedikit keterampilan baru. Aku baru saja tiba di Cangan, lebih banyak teman lebih baik, lagi pula, Hanggu tak pernah benar-benar menjelakaiku, aku lebih baik memaafkannya. Mendadak, Meta Hanggu berlinangan air Meta, suaranya agak terseduh sedan, ksiaweyu, ternyata jiwamu begitu besar. Aku tak akan banyak bicara lagi, kali ini Hanggu berhutang budi padamu dan akan selalu mengingatnya. Setelah berbicara, ia mengeluarkan sebuah buli-buli obat yang selalu berada di saku dadanya, mengeluarkan sebutir pil, lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya dan segera menelannya, Hanggu memberiku air, setelah memandangiku, ia berkata, setelah minum secawan teh tenagamu akan perlahan-lahan kembali. Tapi karena aku sudah lama memberimu obat, jangan-jangan perlu empat atau lima hari sampai tenagamu pulih seperti sedia kala. Aku tersenyum dan berkata, akan ku tunggu. Dengan penuh rasa terima kasih, Hanggu mengangguk, memeras sapu tangan agar aku dapat mencuci muka, membantuku merapikan rambut dan pakaian, lalu menarik tanganku dan membawaku keluar. Begitu melihatku keluar, pandangan metu Chuan Wu melihat ke arah tanganku dan tangan Hanggu yang saling berpegangan, wajahnya pun nampak jauh lebih santai, sambil tersenyum ia berkata, ayo pergi. Aku dan Hanggu menaiki sebuah kereta kuda yang mengikuti kereta kuda Chuan Wu. Sampai sekarang aku masih belum begitu mengerti apa yang telah terjadi, hanya tahu bahwa kami akan menemui seseorang, orang ini sepertinya sedang mencari seseorang yang mirip denganku, dan orang ini sepertinya mempunyai kedudukan yang tinggi di kota Changan, karena bahkan seorang bawahan yang tak dekat dengannya pun mampu membuat kakak Suang-Suang yang cukup punya nama di Changan bersikap begitu sopan, serta membuat Hanggu yang cerdik dan lihai ketakutan. Hanggu, siapa sebenarnya Tuan besar yang disebut-sebut oleh Tuan Wu itu? Hanggu berkata, apakah kau benar-benar tak mengenal majikan perusahaan si aku menggeleng, aku baru tiba di Changan, tak punya keluarga atau teman, bagaimana aku bisa mengenal seseorang yang begitu tinggi kedudukannya? Seandainya aku mengenalnya, masa aku begitu ingin tahu? Dengan terkejut Hanggu berkata, benar-benar aneh, beberapa tahun belakangan ini, Cuwon besar tak pernah memperdulikan urusan perdagangan besar atau kecil di Changan, rumah hiburan yang ku kelola juga milik perusahaan si, setiap tahun, tergantung apakah bisnis baik atau tidak, aku menyetorkan uang ke perusahaan si, sebelumnya perusahaan si mencampuri urusan pengelolaan usaha kami, namun beberapa tahun belakangan ini, asalkan kami mematuhi peraturan, perusahaan si tak memperdulikan kami. Peraturan apa? Tanyaku. Wajah Hanggu memerah, peraturan yang tak sedikit jumlahnya, misalnya, tak boleh menculik perempuan untuk diperkerjakan. Aku ingin tertawa tapi segera menahannya, tak heran ia begitu ketakutan, ternyata ia telah melanggar tabu, aku mengenggam tangannya dan berkata, aku tak akan menceritakan peristiwa itu pada siapapun. Tapi setelah ini, Hanggu cepat-cepat berkata, sekali sudah cukup, setelah ini aku tak akan melakukannya lagi. Aku terlalu tak sabaran, selalu ingin menjadikan rumah kita rumah hiburan paling terkemuka di Changan, walaupun kepandayan menyanyi suang-suang luar biasa, namun yang lainnya biasa-biasa saja, aku selalu ingin mencari orang yang luar biasa berbakat, tapi selalu tak berhasil mendapatkan orang yang sesuai dengan keinginanku, kalau wajahnya cantik, posturnya tak enak dilihat, kalau keduanya bagus, keluasannya kurang. Saat itu, ketika melihat kelincahanmu, hatiku menjadi tamak dan terobsesi, sehingga melakukan sebuah kesalahan besar, setelah melakukannya aku khawatir tentang apa yang akan terjadi kalau perusahaan si tahu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Ku dengar bahwa nada suara Hanggu tulus, maka aku cepat-cepat tersenyum dan mengubah pokok pembicaraan, Hanggu, perkataanmu ini terlalu memujiku. Sebentar lagi aku akan menemui tuan besar perusahaan si, tapi aku tak tahu apa-apa tentang perusahaan si, Hanggu, apakah kau dapat bercerita tentang perusahaan si untukku? Setelah mendengarku, Hanggu berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya aku juga hanya tahu sangat sedikit, karena perusahaan si selalu menjalankan usaha mereka dengan dam diam, sejak kecil aku tinggal di Chang'an, dan boleh dikata mempunyai pergaulan yang luas, namun aku tak pernah bertemu dengan tuan besar. Kata orang-orang tua, perusahaan si menjadi kaya karena berdagang batu kemala, hal itu terjadi pada zaman Kaisar Wendi, setelah itu, bisnis perusahaan si menjadi semakin besar. Ketika Kaisar Jingbi naik takhta dan permaisuri D.O.U. mengurus negara, hampir seluruh toko batu kemala, sutera dan rempah-rempah, rumah makan, rumah judi dan rumah hiburan di Chang'an, kalau bukan dibuka oleh perusahaan si, adalah milik mereka bersama perusahaan lain. Tapi setelah itu perusahaan si tiba-tiba berhenti berekspansi, dan justru perlahan-lahan melepaskan anak-anak usahanya, kegiatan. Mereka pun semakin penuh rahasia. Tiga atau empat tahun belakangan ini kegiatan mereka sama sekali tak terdengar, kalau saja tiap tahun aku tak usah melaporkan pembukuan dan menyetorkan uang pada tuonu, aku sendiri pun sudah lupa bahwa rumah hiburan kita adalah milik perusahaan si. Akan tetapi, memang benar bahwa unta yang kurus kering masih lebih besar dari seekor kuda, walaupun perusahaan si tak lagi kelihatan di Chang'an, tak ada pedagang yang berani menyinggung perusahaan si. Selagi Hanggu berbicara, aku memikirkan hal itu dengan seksama, orang itu menyuruh orang mencariku, dan juga dapat mengambarkan wajahku, maka ia pasti seseorang yang pernah bertemu denganku. Seorang pedagang Chang'an, kenapa begitu misterius? Dalam benaku mendadak muncul adegan diriku menunggang kuda bersama ksia huwo, jangan-jangan, dialah orang itu. Kereta kuda perlahan-lahan berhenti di depan sebuah rumah, wajah Hanggu segera berubah menjadi serius dan penuh hormat. Sikapnya sehari-hari yang genit menghilang. Setelah melihat kami turun dari kereta, Chuan Wu melangkah ke depan dan mengetuk pintu, dari luar, kediaman itu sama sekali tak nampak berbeda dengan rumah pedagang lain, di papan yang tergantung di atas pintu hanya terukir dua huruf sederhana, yaitu Yismasi. Setelah mengetuk pintu dengan pelan dua kali, Chuan Wu segera melangkah ke samping, lalu membungkuk, Hanggu cepat-cepat berdiri di belakangnya dengan sikap hormat. Kenapa? Peraturannya begitu ketat? Aku mencibir, namun tetap berdiri di sebelah kanan Hanggu. Pintu dibuka begitu saja tanpa ada orang yang berbicara, seorang tua berjanggut menjulurkan kepalanya untuk melihat kami, Chuan Wu segera membungkuk menghormat. Lao Yezi, Ksiao Wu menghadap Anda. Hanggu pun ikut menghormat. Orang tua itu melambaikan tangannya untuk mempersilahkan kami masuk, pandangan matanya jatuh pada diriku, ini orang yang kau temukan. Chuan Wu menjawab, Benar, setelah mencari kesana kemari, ternyata ia berada di depan hidung kita sendiri. Semuanya kurang lebih benar, bagaimana menurut Lao Yezi? Orang tua itu berkata, Benar atau tidak, aku tak tahu. Dua orang yang baru-baru ini diantar kemari sudah dipulangkan. Selagi berbicara, ia berbalik dan menunjukkan jalan di depan kami. Chuan Wu segera menunduk dan mengikutinya, Hanggu dan aku pun mengikutinya masuk melalui pintu. Orang tua itu membawa kami ke sebuah pavilion kecil, kalian semua duduklah setelah berbicara. Ia berbalik dan keluar dari pintu, seorang pelayan kecil yang berusia kurang lebih 10 tahun membawa baki teh dan menyuguhkan teh kepada kami. Tak nyana, Chuan Wu bangkit untuk berterima kasih, walaupun aku dan Hanggu diam-diam terkejut, namun kami segera meniru perbuatannya. Setelah menghidangkan teh, Seng pelayan kecil mengundurkan diri sambil tersenyum. Begitu ia keluar, orang tua itu kembali. Masuk, wajahnya nampak penuh senyum. Chuan Wu segera bangkit dan bertanya, Sudah benar? Orang tua itu berkata, Benar. Kalian pulanglah dahulu. Siapa yang nanti akan diberi hadiah atau dihukum akan diputuskan oleh Chuan Besar. Setelah selesai berbicara, ia tak lagi menghiraukan Chuan Wu dan Hanggu, namun ia berkata padaku, Gadis kecil, ikut aku. Aku melihat ke arah Hanggu, Hanggu mengangguk, memberi isyarat agar aku segera mengikuti orang itu. Aku pun sangat ingin tahu apakah Chuan Besar yang misterius ini benar-benar adalah Xiaohuo. Oleh karenanya, tanpa ragu-ragu, aku pun mengikuti orang tua itu. Setelah melewati ruangan depan itu, kami melewati sebuah pintu bulat yang amat kecil, di depan kami nampak sebuah serambi panjang berlikaliku yang terang-benderang, serambi itu membentang di atas sebuah danau, entah menuju ke mana. Karena musim dingin yang sangat keras, di permukaan es yang licin dan tepi danau tak nampak di daunan hijau pohon-pohon liu dan persik, namun pemandangan luas membentang, membuat orang bersemangat. Rumah ini tak nampak luar biasa, bagian depannya seperti rumah orang biasa, namun suasana bagian belakangnya luar biasa, setelah melewati danau, pemandangan di sisiku menjadi warna-warni, walaupun saat itu puncak musim dingin, hutan bambu masih rimbun, warna hijaunya yang segar membuat hati gembira. Orang tua itu berpaling melihat wajahku, seraya tersenyum ia berkata, kalau kau suka, nanti datanglah kemari untuk bermain, aku juga suka hutan bambu ini, saat musim panas sejuk, saat musim dingin pun rimbun. Di sini pondok bambu, di tepi dan mau ada taman persik, rumah anggrek dan pavilion seruni. Aku tersenyum dan mengangguk, lalu melangkah ke sisinya. Hutan bambu itu adalah sebuah taman yang diatur dengan cerdik, pintu taman separuh terbuka, si orang tua berkata padaku dengan suara pelan, masuklah kulihat orang tua itu tak ingin masuk, maka aku menghormat padanya, ia melambai-lambaikan tangannya untuk menyuruhku masuk. Di sebuah sudut taman, beberapa buah batu besar ditumpuk dengan tak beraturan, di tengahnya terdapat sebuah rumpun bambu, beberapa ekor burung darah bertengger di atasnya, bambu hijau dan burung darah putih saling kontras satu sama lainnya, sehingga semakin menonjolkan warna masing-masing. Seorang lelaki berbaju hijau sedang duduk sambil mendungak ke arah matahari, seekor burung darah putih mendekam di pangkuannya, di samping kaki lelaki itu diletakkan sebuah tungku arang, di atasnya air entah sudah berapa lama mengalir, sehingga uap air pun mengepul bergulung-gelung, di tengah udara yang dingin uap air itu dengan cepat mengumpal menjadi kabut, membuat sosoknya yang diduduk diam seakan melayang-layang di atas sawan. Tak peduli di gulun pasir atau di cangan, di manapun ia berada, pemandangan yang biasa berubah menjadi pemandangan yang indah karena dirinya, membuat orang yang menyaksikannya tak bisa melupakannya. Adegan di depan mati itu membuatku tak berani bersuara mengusiknya, mengikuti pandangan matanya, aku menyongak melihat mentari di angkasa, walaupun matahari musim dingin, namun sinarnya cukup menyilaukan, aku memicinkan mataku dan memandang ke arahnya, ternyata ia sedang menatapku, sepasang biji matanya bagai permata hitam, berkilat-kilat penuh semangat. Ia menunjuk sebuah kursi bambu di sampingnya, lalu bertanya sembari tersenyum, apakah jangan mengasyikan? Dengan sederhana namun akrab, ia menyapaku, hatiku tiba-tiba terasa hangat, berbagai pertanyaan yang memenuhi perutku mendadak tak ingin ku tanyakan, karena pertanyaan-pertanyaan itu tak penting, yang penting aku dan dia kembali secara kebetulan bertemu di sini. Dengan gesit aku melangkah ke sisinya, begitu datang aku segera mengisi perut sekenyangnya, setelah itu seharian tinggal di rumah hanggu, bagaimana tak mengasyikan. Ia menyengir dan berkata, kulihat kau baik-baik saja, rumah hanggu juga baik, kalau kau keluar rumah sekarang, taknyanakah sedikit mirip seorang gadis dari keluarga terpandang cangan. Aku teringat akan penampilanku yang berantakan saat pertama bertemu dengannya di Iye Uye Akuan, aku agak malu sekaligus agak kesal, aku selalu baik-baik saja, manusia hanya membutuhkan pakaian, seperti seekor kuda memerlukan pelana. Seorang pelayan kecil keluar dari dalam rumah sambil mengusung sebuah meja persegi kecil, ia menaruh meja itu di hadapan kami, lalu menuangkan secawan teh untukku, ketika aku menerima teh itu, dengan asal pandangan mataku menyapu ke wajahnya, mataku pun segera terbelalak lebar-lebar, anak anjing. Dengan wajah yang amat serius anak anjing berkata padaku, setelah ini, panggil aku Sifeng, jangan memanggilku anak anjing lagi, ketika itu seorang gagah sedang bernasib sial. Aku memandang wajahnya yang amat bersungguh-sungguh seraya menahan tawa, lalu berkali-kali memanggilnya, baik, Sifeng, Chuan muda Sifeng, bagaimana kau bisa berada di sini dengan penuh hamarah? Ia meliriku, Ji Uyee membawaku pulang. Setelah berbicara, ia menunduk dan pergi. Ji Uyee berkata, karena kakek Sifeng sakit parah, dalam keadaan putus asa, ia mengadaikan pakaian yang kau tinggalkan, untung saja kepala rumah gadai waktu itu ikut aku keksiu, begitu melihat pakaian itu, ia segera melapor. Kulihat bahwa Sifeng kecil ini berbakti pada orang tua, orangnya pun cerdik, seseorang berbakat dagang yang jarang terlihat, maka aku mengajaknya pulang. Aku mengangguk-angguk, ternyata ia tahu aku tertimpa bencana di changan dari Ksia Ofeng, apakah sakit kakek sudah sembuh? Ji Uyee menghangatkan tangannya di atas tungku, usianya sudah lanjut dan ia tak punya tempat tinggal, ia juga pernah kelaparan, kalau dapat makan kenyang, sakitnya tak akan parah, asalkan ia. Sekarang merawat dirinya dengan seksama, ia akan baik-baik saja. Kata Ksia Ofeng, ia selalu mengkhawatirkanmu, pergilah menjenguknya nanti. Aku berkata, kalaupun kau tak menyuruhku, aku akan pergi menjenguknya. Ia bertanya, apakah Hanggu membuatmu susah? Aku cepat-cepat berkata, tidak. Apa yang kau khawatirkan? Tanyanya sambil tersenyum. Siapa yang tahu peraturan apa yang akan kalian jalankan? Kalau seperti Dixiu, tangan pencuri sering dipotong, Hanggu begitu cantik, sayang sekali kalau hal itu terjadi padanya. Ia memandang ke bawah dan berpikir untuk beberapa saat. Masalah ini bukan hanya masalah di antara kau dan Hanggu saja, kalau sekarang ia dilepaskan begitu saja, setelah ini jangan-jangan ia akan kembali melanggar peraturan, wanita-wanita lemahlah yang akan celaka. Aku menoleh memandangnya, Hanggu sudah berjanji padaku bahwa ia tak akan melanggar peraturan lagi. Apakah ada Carrie yang dapat memuaskan kedua belah pihak? Tiba-tiba ia mengangkat alisnya, masalah ini ku berikan pada si tuawu saja supaya ia sakit kepala. Bawahannya yang bermasalah, untuk apa aku bersusah payah membuang waktu untuknya wajahnya yang tenang dan lembut, ketika mengucapkan perkataan itu nampak geli sekaligus gemas. Aku mendengus dan tertawa. Matahari musim dingin cepat tenggelam, sekarang udara telah menjadi dingin, pandangan mataku menyapu kakinya, lalu aku tersenyum dan berkata, ku rasa udara agak dingin. Ia mengangkat sang merpati putih, lalu mengangkat tangannya, merpati itu mengepakan sayapnya dan terbang pergi. Ia mengangsurkan tangannya dan mempersilahkan ku masuk, lalu mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah, aku mengangsurkan tangan hendak membantunya, namun aku teringat akan adegan saat ia hendak turun dari kereta kuda, dan segera menarik tanganku kembali. Ketika hampir mencapai mulut pintu, tiba-tiba pintu terbuka dengan perlahan, namun di dalam rumah sama sekali tak ada orang, dengan heran aku memandang ke sekelilingku, sambil tersenyum, ia menjelaskan, di lantai di depan pintu telah dipasang sebuah alat, begitu kursi roda lewat, alat itu tersentuh dan pintu pun terbuka dengan sendirinya. Aku memperhatikan lantai di bawah kakiku dengan seksama, namun tak melihat ada sesuatu yang berbeda, diam-diam aku merasa kagum dan mengikutinya masuk ke dalam. Seluruh rumah diatur dengan amat seksama, tak ada ambang pintu, semua barang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau seseorang yang sedang duduk. Mejanya bukan meja rendah yang saat itu sedang populer di dinastihan, melainkan meja yang tingginya cocok untuk orang yang sedang duduk di kursi. Roda, mungkin ia adalah orang pertama di changan yang memakai meja dan kursi bangsa asing. Ia mempersilahkanku duduk, aku melihat ke arah Sansi. Di atas meja dan teringat bahwa sejak bangun tidur hingga sekarang, aku sama sekali belum makan. Sambil menelan ludah, aku memandangi Sansi itu, namun perutku sudah tak bisa menunggu dan berbunyi keroncongan. Ia sedang membuat teh, begitu mendengar suara itu, ia berpaling ke arahku, dengan jengah aku berkata, memangnya kau belum pernah mendengar suara perut yang keroncongan? Aku ingin makan seiring Sansi itu. Sambil tersenyum ia berkata, itu dipersiapkan untuk tahun baru, bukan untuk dimakan, terlalu berminyak. Suruh dapur menyiapkan makanan. Kau ingin makan apa? Aku sudah lama tak makan enak, aku mengerutkan keningku, aku ingin makan apa? Aku tak bisa memesan makanan di rumah makan. Setelah berpikir sejenak, aku berkata, terserah. Yang penting ada daging, potongan-potongan daging besar, jangan seperti di tempat hanggu, daging yang bagus dipotong menjadi kecil-kecil, sesuatu yang baru ketika baru beberapa kali memakannya, tapi lama-kelamaan membosankan. Ia tersenyum dan menarik sebuah tali yang tergantung di sudut ruangan, dan Xiao Feng pun segera berlari masuk. Ia memerintahnya, suruh dapur memanggang paha domba utuh dan membuat dua macam sayur, lalu antar kemari. Ia meliriku dan kembali berkata, cepatlah sedikit. Ia menaruh baki teh di pangkuannya, lalu memutar kursi rodanya. Aku memandangnya, berpura-pura tak melihat air teh yang sepertinya akan tumpah, lalu mengambil sansi dengan rakus. Ia menaruh secawan teh di hadapanku, aku meminumnya dengan lahap sambil makan sansi. Sepertinya ia senang, ia menuang teh dan juga ikut minum seteguh kecil teh. Aku sangat jarang dikunjungi tamu, ini adalah untuk pertama kalinya aku membuat teh, mohon maklum. Mulutku sedang penuh makanan, dengan asal aku mengangguk, apakah kau punya banyak kakak dan adik? Apakah setelah kau masih ada siye? Ia berkata dengan hambar, di rumah hanya ada aku seorang. Ayah ingin mempunyai keluarga besar, maka sejak aku kecil ia menyuruh orang memanggilku tuan muda ke-9 untuk membawa keberuntungan. Sekarang orang sudah terbiasa memanggilku demikian, walaupun keinginan ayah tak kesampaian, namun aku malas meluruskan panggilanku. Aku menelan makanan dalam mulutku, di keluarga ku, selain aku masih ada sekawanan serigala, yang kau temui hari itu adalah adikku. Senyum muncul di wajahnya, kata orang namamu Jin Yeu aku mengangguk, siapa namamu? Mengksimo. Dengan terkejut aku berkata, margamu bukan si. Apakah kau majikan perusahaan si? Siapa yang memberitahumu bahwa majikan perusahaan si bermarga si? Aku meleletkan lidahku, kulihat di ambang pintu ditulis wisma si, maka ku pikir tentu demikian. Ksimo, artinya gurun pasir barat, nama ini bukan bergaya Zhongyuan. Ia tersenyum dan berkata, namamu Jin Yeu, tapi kau tak terlihat kaya raya. Aku tersenyum dan berkata, sekarang belum, tapi setelah ini aku akan kaya raya. Ksiaofeng masuk sambil membawa sebuah kotak makanan, begitu membuka tutupnya, aku mencium bau harum yang menusuk hidung, aku melangkah dengan cepat menghampirinya, namun mendadak teringat bahwa tuan rumah belum menawarkan makanan itu. Aku segera menoleh ke arahnya, dengan lembut ia berkata, cepatlah makan selagi masih hangat. Sekarang aku tak lapar, maka aku tak menemanimu makan. Aku duduk di depan meja dan makan dengan lahap, nasi dan sayuran takku sentuh, aku hanya makan paha domba saja. Ia memutar kursi rodanya sehingga ia berada di depanku, lalu mendorong sayur di sampingku ke hadapanku, makanlah sedikit sayur. Aku melirik sayur itu dengan acuh tak acuh. Ia pun kembali berkata, kalau seorang gadis makan lebih banyak sayur mayur, ia akan menjadi semakin cantik. Untuk sesaat aku tertegun, benarkah begitu? Kalau melihat ekspresinya yang serius tampaknya ia tak sedang membohongiku. Aku memandangi paha domba yang aromanya menawan, lalu memandangi sayur yang rasanya hambar, untuk sesaat aku terombang ambing di antara hidangan lezat dan kecantikan, lalu akhirnya mengambil sayur itu. Ia tersenyum dan memandang keluar jendela. Orang yang sudah makan kenyang selalu gembira, aku menepuk-nepuk perutku yang buncit sembari mencium aroma wangi teh di hadapanku, dan merasa bahwa inilah kesenangan hidup. Selagi minum teh, aku membuat suatu rencana yang egois, aku menaruh cawan teh, lalu memandang ke arahnya sembari tersenyum. Ia memberiku isyarat dengan matanya agar aku mengatakan apa yang ingin ku katakan. HMM, coba lihat, sebenarnya selama tinggal di tempat Hanggu aku makan dengan enak, dan juga dapat mempelajari banyak hal, akan tetapi karena hari ini kau telah membuat keributan seperti ini, Hanggu pasti tak berani menerimaku kembali, sekarang aku sudah tak punya uang. Seperti kata orang, orang gagah berani berbuat berani menanggung akibatnya. Kulihat bahwa sikapmu luar biasa, tentunya kau dapat bertanggung jawab akan diriku. Wajahku tak memerah, setelah berbicara tanpa mengambil nafas, aku memandangnya dengan penuh harapan. Sambil tersenyum ia memandangku, untuk beberapa lama ia tak berkata apa-apa, namun wajahku semakin lama semakin panas, aku menghindari pandangan matanya, sambil melihat ke lantai. Aku berkata, aku dapat membaca, dapat berhitung, kuat, dan juga tak bodoh, apakah tokomu memerlukan orang? Kau bermaksud tinggal di jangan? Aku baru saja datang, sekarang aku belum ingin pergi, aku tak tahu kapan akan pergi. Tinggallah di sini dulu. Aku hendak melihat apa yang cocok kau lakukan, kau sendiri pikirkanlah, apa yang ingin kau kerjakan. Hatiku jatuh ke lantai, aku bangkit dan menghormat ke arahnya, banyak terima kasih. Aku tak akan menumpang dengan cuma-cuma, aku dapat mengerjakan apapun yang Xiaofeng dapat kerjakan. Ia tersenyum dan mengheleng, kau dan Xiaofeng tak sama, Xiaofeng adalah pekerja magang di perusahaan si, sekarang ia sedang belajar. Aku berkata, bagaimana denganku? Ia agak bimbang sesaat, lalu berkata, kau tamuku. Dalam hatiku muncul suatu perasaan kecewa yang sulit dikatakan, namun ia kembali berkata, seorang kawan yang kembali kutemui. Aku menunduk sambil menarik bibirku, tak berkata apa-apa. Dalam beberapa hari, aku telah mengetahui seluk-beluk wismasi, aku juga kembali bertemu dengan lelaki berpakaian ungu dan hitam yang saat itu kutemui di Ye Ue Ye Akuan, yang seorang bernama si Jingyan, sedangkan yang seorang lagi, bernama si Sen Xing. Mendengar nama mereka, aku tertawa dalam hati, benar-benar nama yang bagus, nama yang satu menambal kekurangannya, sedangkan nama yang satu lagi sangat cocok dengan penyandangnya. Ketika mereka berdua melihatku tinggal di pondok bambu, Jingyan berkata dengan heran, bagaimana bisa begini? Ji Ue Ye Suka Ketenangan, ia dan Xiaofeng tak bisa tinggal di sini saat malam. Katamu kau hendak tinggal di pondok bambu, apakah Ji Ue Ye Suka sudah mengizinkanmu tinggal di sini namun Sen Xing hanya memandangku dengan tajam, lalu menatap ke lantai, diam tak bergeming, kalau namanya berubah menjadi buksing, enam, benar-benar pantas. Mereka berdua bersama pengurus rumah tangga si, si Tian Cao, mengurus urusan dagang perusahaan si. Setiap pagi, mereka datang ke pondok bambu untuk melaporkan berbagai urusan dagang kepada Ji Ue Ye Suka secara terperinci, waktu yang mereka perlukan pun berbeda-beda. Xiaofeng dan tiga orang pemuda yang usianya sepantaran, sering ikut mendengarkan. Nama mereka berempat adalah Feng, Ye I, Le I dan Tian, tujuh. Saat mereka membicarakan urusan dagang, aku sengaja menjauhi pondok bambu. Hari ini, karena mengkhawatirkan Hanggu, aku sekalian keluar dari Wismasi. Dua hari belakangan ini salju terus turun dengan lebat, sehingga sulit untuk melakukan perjalanan, hari ini kebetulan salju berhenti turun sehingga aku dapat pergi menjenguk mereka. Ye U Yatou, kenapa kau memakai baju yang begitu tipis? Salju yang turun akan membuatmu kedinginan, aku akan minta gadis pelayan mengambilkan baju ungu. Pamansi yang dahulu membawamu masuk ke dalam Wismasi menyuruh kusir mengambil kereta sembari mengomel. Aku melompat-lompat sambil melambai-lambaikan serasang tanganku, lalu tersenyum dan berkata, asalkan perutku tak lapar, aku tak takut dingin. Hari ini tak ada artinya bagiku. Pamansi tersenyum dan menyuruhku pulang sedikit lebih pagi. Walaupun salju sudah berhenti turun, namun langit belum cerah, masih diselimuti awan berwarna timah, bertumpuk-tumpuk menekan, langit yang pucat pasti seakan-akan ambruk. Salju yang menumpuk di tanah amat tebal, saat angin bertiup, salju berterbangan mengenai tubuh para pejalan kaki. Kebanyakan para pejalan kaki tak dapat naik kereta kuda dan berusaha sebisanya meringkuk, menarik leher mereka, dan berjalan di atas salju dengan amat hati-hati. Kadang-kadang kereta kuda yang melaju dengan cepat mencipratkan salju, sehingga tubuh para pejalan kaki itu sering berlumuran salju yang telah setengah menghitam. Aku menyuruh kusir berteriak agar para pejalan kaki dapat bersiap-siap, dan sedikit memperlambat jalannya kereta saat melewati mereka. Dengan suaranya ringseng kusir mengiakan. Pintu rumah tertutup rapat, sepasang lemtera merah yang biasanya dinyalakan, tak peduli di tengah kegelapan malam atau di siang bolong, tak terlihat. Aku mengetuk-ngetuk pintu, setelah beberapa lama barulah ada orang berseru, Beberapa hari ini kami tak buka ketika sedang berbicara, pelayan wanita yang membuka pintu melihatku dan cepat-cepat menarik kembali. Perkataannya, dengan ekspresi yang aneh ia menoleh, berseru memanggil Honggu. Honggu cepat-cepat berlari keluar, sambil menarik tanganku ia berkata sembari tersenyum, kau benar-benar baik, datang menjengguku. Aku bertanya, ada apa? Kenapa tak buka? Honggu mengajakku duduk di samping tungku arang, lalu menghela nafas dan berkata, bukan aku penyebabnya, Chuan Wu sedang khawatir, ia tak tahu harus melakukan apa terhadapku, ia mencoba menebak maksud Chuan besar, sepertinya beliau tak menjelaskan apakah aku harus dihukum berat atau ringan, beberapa hari ini kabarnya ia tak bisa tidur, akan tetapi ia belum menemukan jalan keluar yang baik. Ia tak bisa membiarkanku membuka rumah ini dengan terang-terangan, oleh karenanya ia menyuruhku untuk tutup dahulu. Aku tertawa terkekeh-kekeh, kalau begitu Chuan Wu berusaha menolongmu, ia tak ingin membuatmu susah, maka ia mencari-cari care untuk menghindari kesulitan. Hanggu dengan pelan mengetuk dahiku, kalau begitu aku harus banyak berterima kasih padamu, kalau tidak Chuan Wu tak akan dapat melindungiku. Oh ya, apakah kau sudah bertemu Chuan besar? Kenapa ia mencarimu? Seperti apa rupanya? Apakah usianya sudah lanjut? Aku berkata, begitu banyak saudari di rumah ini mengantungkan periuk nasinya padamu. Kau bukannya mengkhawatirkan usahamu dan malahan bertanya-tanya tentang hal-hal ini. Hanggu tersenyum dan berkata, Baiklah, kalau kau tak mau bicara aku tak akan bertanya lagi, tapi beritahu aku kenapa Chuan besar mencarimu, kau bukannya berkata bahwa di jangan kau tak punya sanak saudara, dan bahwakah sudah tak punya keluarga lagi? Aku menarik bibirku dan tersenyum, kami sudah pernah bertemu, boleh dikatakan kami adalah kawan lama, hanya saja aku tak tahu bahwa ia berada di changan. Hanggu membuka sepasang tangannya, lalu menghela nafas dan berkata, Manusia memang tak bisa menebak kehendak langit, kalaupun aku cemerlang, aku tak bisa melawan langit. Selagi kami mengobrol dan bercanda di samping tungku, seorang gadis pelayan kecil menyingkapkan tirai dan menerobos masuk, tanpa basa-basi ia langsung berkata, Nona Suang Suang pergi keluar, para pelayan tak bisa menghalanginya dan malahan kena omel.